musik sekarang kita mau ke tempatnya batu alien saya kurang tahu berapa lama nanti kita update lagi ya perjalanannya sampai di objek wisata batu alien saya belum tahu batu alien itu yang mana batu alien oh itu batu aliennya disana ternyata 6 rumah yang tertimbun disini oh 4 rumah di bawah ini itu dia batu alien jadi dinamain batu alien karena ukurannya gede ya pak oh bentuk manusia wajah manusia kita baru dari tempat batu alien sekarang perjalanan menuju ke museum jadi nanti kita akan lihat apa aja benda yang ditaruh di museum saya juga belum tahu ini tempat keempat dalam perjalanan merapi tour terus nanti yang kelima karena kita lewat mainan air sesuai jadi yang pakai long road siap-siap baju ganti ya karena pasti akan basah dan semoga aja seru saya juga belum tahu ini pertama kali oke jadi stay tune dan jangan lupa subscribe channel youtube saya terimakasih ini kita sedang di museum jadi museum disini antara hewan ternaknya pada kena material panas ini kampungnya dulu seperti ini jadi ada 115 rumah yang terkena material gunung merapi dan habis ini beberapa bangkai motor coba masuk untuk lihat beberapa material yang dikumpulkan disini jadi ini semua ini memang dikumpulin info-info yang terkait gunung erupsi kemudian bencana-bencana yang di gunung merapi jadi di belakang saya itu banyak informasi yang bisa kita baca jadi tanggal-tanggalnya kejadiannya kemudian berapa korban yang meninggal terus di tempat mana aja jadi ini kayak agregatornya lah dikumpulkan dikumpulkan semua informasi tentang gunung merapi dan bencana dikumpulkan 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 nah kita foto dulu ini ini atur ini 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 tempatnya sendiri ini ini itu Sekarang jam 10 Pak Jadi kita sekarang perjalanan terakhir Setelah dari museum Ini perjalanan melalui sungai Jadi kita main basah-basahan Persiapkan baju ganti Cuma kita gak tau seberapa basah Nanti lewat sungai Tetap stay tune Kita akan record perjalanannya Karena kita di jalan raya Jadi direkomendasikan pakai helm Karena di daerah Kawasan Kawasan base camp rapi ini Ada pemeriksaan polisi Yang mengharuskan pakai safety equipment Jadi contohnya salah satunya pakai helm Kalau gak ada helmnya Bisa ditanyain langsung ke drivernya Jadi jangan malu bertanya Kita udah sampai di tempat terakhir Kita main sungai-sungai Kayak gini Tuh seru ya Oke Ini kita mau masuk Wah seru nih kayaknya Kita record aktiviti main air kita Siap siap ya Siap siap ya wooo 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 satu trek lagi, satu trek lagi wooo 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 Untuk main air Si ibu di belakang Sepertinya tegang Saya gak pakai stabilizer Sorry Karena stabilizernya gak Stabilizernya gak tahan air Gak anti air Jadi saya pakai tangan Kita masih dalam mantrian Masih nunggu Oke kita udah selesai Semua trip Dari pertama ke tempat Mama Rijan Kemudian Yang kedua ke Ke Bangker Kaliadeng Kemudian yang ketiga Ke Batu Alien Yang keempat tadi ke museum Dan yang terakhir ini kita mainan air Di sungai yang udah kering Dan dibuat trek untuk Jeep Jadi 5 wisata di merapi tour Sudah kita lewati semua Sekarang saatnya kita balik ke basecamp Untuk ganti baju Kemudian packing untuk balik ke penginapan Karena waktu bermainnya sudah habis Kita sudah 3 jam Dari jam Setengah 8 sampai sekarang Jam setengah 11 3 jam ini seru semuanya Dan worth it untuk digunjungin Driver kita kali ini Mas Anto Terima kasih Mas Anto Terima kasih atas waktunya Dan bantuannya untuk Ke semua trip di merapi Nanti kalau ada info Kita share info Untuk sewa jennya Nanti dibaca deskripsi ya Thank you Terima kasih